Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bintang terbesar di alam semesta yang sudah akrab dengan kita Kemungkinannya adalah matahari Namun ternyata matahari bukanlah satu-satunya bintang terbesar Di alam semesta ini yang kita tahu Ada berbagai macam galaksi Bahkan mencapai triliunan jenis galaksi Dan di dalamnya terdapat miliaran bintang yang mendiami Para selonor mengungkapkan bahwasannya bintang yang bisa kita pandang dengan mata telanjang Tidak lebih dari seujung jari dari banyaknya jumlah bintang yang ada di Jakarta Raya Lantas, bintang apa yang besarnya bisa mengalahkan matahari dari galaksi bimal sakti? Mari ungkap jawabannya berikut ini Bintang terbesar di alam semesta Apa saja? Bintang merupakan sebutan untuk benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri Sebagai hasil pembakaran plasma dengan aturan gravitasinya sendiri Dalam galaksi bimal sakti, matahari adalah bintang yang paling besar Kenyataannya, di galaksi lainnya terdapat bintang yang mempunyai ukuran, kecerahan, serta masa yang jauh lebih besar dari matahari Bahkan jika bersandingan, matahari hanya seperti semut di hadapan bintang-bintang tersebut Hanya saja yang perlu kita tahu adalah Layaknya matahari Bintang-bintang tersebut juga tidak memiliki ukuran yang pasti Selain hanya nampak sebagai permukaan bola api yang tersusun dari gas panas Kemudian melonjak keluar dan dari tempat inti pembakaran Sehingga terlepas ke angkasa luar Melansir universecejay.com Di bawah ini ada sederetan bintang besar di alam semesta Yang berhasil para astronom temukan dengan besar melebihi matahari Pistol Star Penemuan bintang terbesar pertama Pistol Star ini Oleh para peneliti tahun 1992 Yakni dengan menggunakan teleskop Hubble Prediksi ukuran dari Pistol Star ini Mencapai 80 hingga 150 kali lipat dari besar matahari Sementara jaraknya dengan bumi Bekisar 25.000 tahun cahaya Kecerahannya mencapai 10 juta kali lebih terang dari cahaya matahari Sedangkan suhu permukaan dari bintang ini Hingga mencapai 11.800 Kelvin Perkiraannya dengan ukuran sedemikian Panas matahari selama satu tahun Baru bisa mengimbangi panas dari Pistol Star selama satu detik saja Maka itulah bisa kita katakan Selain termasuk bintang terbesar di alam semesta Bintang ini juga menghasilkan banyak cahaya yang sangat panas Pemberian nama Pistol Star ini Bermula dari bentuknya yang tampak seperti pistol Saat pengelihatannya pada gambar resolusi rendah Waktu penemuan bintang tersebut Al-Debaran Perkiraan ukuran besarnya adalah 44,2 kali lipat dari besarnya matahari Bintang ini masih termasuk dalam kategori bintang dengan warna oranye Dari bumi jaraknya mencapai 65 tahun cahaya Sedangkan prediksi suhu permukaannya adalah 3.910 Kelvin Kemungkinannya 425 kali lebih terang dari cahaya matahari Sehingga bisa dikatakan Selain merupakan bintang terbesar di alam semesta Al-Debaran ini juga termasuk bintang yang panas Bintang Al-Debaran terkenal sebagai bintang paling terang di rasi Taurus Antares Jika Al-Debaran adalah yang paling terang di konstelasi Taurus Maka Antares ini merupakan bintang yang paling terang dalam rasi Scorpius Bintang ini berjarak sekitar 550 tahun cahaya dari bumi kita Kendati jaraknya sejauh itu Antares ini tetap memiliki sinar pancar yang sangat terang Sinar tersebut yakni 57.500 kali lebih terang dari pancaran matahari Sebagai salah satu bintang terbesar di alam semesta Besar Antares tentu melebihi matahari Bekisar 850 kali lipat dari besar matahari Bayangkan saja jika Antares ini menjadi matahari Maka ujung Antares ini akan berada di orbit Mars Rigel Bintang Rigel ini juga termasuk bintang yang terang bahkan menjadi yang paling terang di rasi Orion Dengan bumi jarak sampai ke Rigel ini berkisar 850 tahun cahaya Meski demikian Rigel masih menduduki deretan bintang yang paling terang dari muka bumi saat malam hari Terang sinar Rigel mencapai 12.000 kali terangnya matahari kita Sedangkan besarnya adalah 78 kali lipat dari besar matahari Itulah mengapa Rigel termasuk dalam kategori bintang besar di alam semesta ini Battle Geese Bintang raksasa ini yang menjadi pemimpin bintang paling terang di konstelasi Sirius Ia juga termasuk dalam bintang raksasa yang memiliki warna merah darah menyala Prediksi jaraknya terhadap bumi berkisar 640 tahun cahaya Akan tetapi keberadaan bintang ini masih tetap tampak Prediksi lain juga menyatakan bahwasannya bintang ini hanya mempunyai umur yang pendek Sehingga kemungkinannya sebentar lagi akan mati Bintang terbesar di alam semesta ini memiliki ukuran 700 kali lipat dari matahari Mew Sefei William Herschel Ilmuwan sekaligus peneliti asal Jerman adalah orang yang berhasil menemukan bintang terang Mew Sefei Keberadaan bintang ini konstelasi Sirius Mew Sefei mempunyai warna merah darah yang menyala dan sangat terang Untuk pemandangnya bisa kita lakukan dengan mata telanjang saja Saking terangnya maka membutuhkan 38.000 kali dari terangnya matahari Untuk perkiraan jaraknya dengan bumi sekitar 6.000 tahun cahaya Sebagai bintang terbesar di alam semesta Mew Sefei mempunyai ukuran 1650 kali radius matahari Kemungkinannya lebih besar dari orbit Jupiter ke matahari Pergerakan bintang Mew Sefei ini tidak lupu dari pengawasan para ilmuwan Baru-baru ini cahaya Mew Sefei terlihat semakin merdup dengan perlahan Hal ini memungkinkan bahwa dalam jangka waktu tidak lama bintang ini akan mati dari Jakarta Raya Vivi Sefei Penemuan manusia selanjutnya mengenai bintang terbesar di alam semesta adalah bintang dengan nama Vivi Sefei Vivi Sefei ini masih berada di konstelasi Sivius Cahaya dari Vivi Sefei juga tidak kalah dengan Mew Sefei Yang mana berwarna kemerah-merahan dengan jaraknya terhadap bumi berkisar 5.000 tahun cahaya Hanya saja penemuan bintang ini belum lengkap karena masih belum ada kepastian mengenai ukurannya Beberapa hal menjadi kendala untuk mengetahui ukuran tersebut Di antaranya adalah karena bentuk dari bintang Vivi Sefei yang tidak sempurna bulat Selain itu pencahayaannya juga tidak stabil Namun perkiraannya berkisar di angka 1.600 hingga 1.900 kali dari radius matahari Matahari tetap tidak ada apa-apanya V-838 Monocerodes Terletak di rasi Monoceros, sebintang terbesar di alam semesta Variable merah ini memiliki jarak dengan bumi berkisar 20.000 tahun cahaya Besarnya belum ada kepastian Kemungkinan akan melebihi MU-CVI atau VV-CVI Kesulitan menentukan ini bersumber dari letaknya yang jauh Namun prediksi untuk saat ini adalah berkisar antara 1.170 hingga 1.970 kali lipat radius matahari kita WOH G64 Bintang raksasa ini berada di rasi Dorado Perkiraan untuk besar ukurannya adalah 1.540 kali lipat besar matahari WOH G64 ini tidak berada di galaksi bimah sakti Melainkan berada di sebuah galaksi yang bertetanggaan dengan galaksi bimah sakti Yakni bernama Large Magellanic Cloud R-13601 Hasil penemuan bintang terbesar di alam semesta terdapat terobosan baru Yakni bintang yang unik dan luar biasa Bintang tersebut bernama R-13601 Unik karena di dalamnya menyertakan unsur angka dan huruf Penemuan pertama kali bintang ini adalah tahun 2010 oleh kelompok astronom dari Inggris Bintang ini berada di Tarantula Nebula yang jaraknya dengan bumi sekitar 165.000 tahun cahaya Ukurannya juga sangat besar hingga manusia masih sangat sulit untuk mengkalkulasikan Sebagai bintang raksasa sekaligus ekstrim R-13601 mengandung sumber energi yang luar biasa Prediksinya adalah 10 juta kali dari pancaran sinar matahari R-13601 juga terkenal sebagai bintang yang paling panas di konstelasinya Suhu permukaannya mencapai 40 derajat Celcius Hal yang demikian ini bisa menghanguskan bumi Apabila mengorbit dengan bintang terbesar di alam semesta yang satu ini V.Y. Canis Majoris Dari segi ukuran bintang raksasa ini mempunyai ukuran yang sangat mengherankan di pandangan manusia Pasalnya bintang ini memerlukan sekitar 2000 matahari untuk bisa menyamai ukurannya Ukurannya yang setara dengan jarak orbit Saturnus ke matahari Keberadaan bintang raksasa ini terletak di rasi Canis Majoris Sementara jaraknya terhadap bumi mencapai 2.900 tahun cahaya Kendati dengan jarak yang demikian Masih terdapat anggapan bahwasannya V.Y. Canis Majoris ini adalah bintang terbesar di alam semesta Yang bertentangga dekat dengan bumi U.Y. Scuddy Bintang ini berada di konstelasi Skedem yang berjarak 9.500 tahun cahaya dari bumi kita U.Y. Scuddy ini merupakan bintang super giant merah terang Sekaligus termasuk variable bintang berdenyut Prediksi radiusnya berkisar hingga 1.708 kali lipat dari jari-jari matahari Hal tersebut setara dengan 2,4 miliar kilometer dengan panjang keliling hingga 7,5 miliar kilometer Kemungkinannya membutuhkan waktu selama 950 tahun untuk bisa mengelilingi bintang ini Dengan menggunakan pesawat komersial berkelanjutan Tidak hanya menang dari segi ukuran U.Y. Scuddy ini juga mempunyai tingkat kecerahan yang tinggi Cerahnya mencapai 340 ribu kali dari terang matahari Hal demikian akhirnya menjadikan U.Y. Scuddy mendapatkan 2 gelar sekaligus Sebagai bintang terbesar di alam semesta dan bintang dengan kecerahan dewa Hanya saja karena jaraknya yang jauh, bintang ini lebih tampak gelap di mata teranjang manusia Maka dari itu perlu mengandalkan instrumen untuk melihatnya Untuk perkiraan masa, bintang ini mempunyai masa 20 hingga 40 kali masa matahari Hal ini memungkinkan jika U.Y. Scuddy hadir di bumi, ia hanya mengambang di udara Satu hal yang menjadikan matahari lebih unggul yakni terkait suhu U.Y. Scuddy memiliki suhu yang tidak lebih panas dari suhu matahari Suhu matahari berkisar hingga 5.000 Kelvin Sedangkan U.Y. Scuddy hanya mencapai 3.000 Kelvin Sungguh menarik jika bintang sebesar itu ternyata tidak terlalu panas Bagaimana jadinya jika bintang terbesar di alam semesta menggantikan matahari? Kita ambil contoh yang terakhir yakni U.Y. Scuddy Jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara 2 bintang raksasa tersebut Para peneliti telah menyampaikan prediksinya Bila mana U.Y. Scuddy diletakkan di pusat tata surya Maka diameternya akan menembus hingga ke jalur revolusi Jupiter Artinya tidak salah lagi apabila planet lain akan terbenam di dalam luasnya bintang U.Y. Scuddy Seperti Merkurius, Mars, Bumi hingga Jupiter yang akan ikut terbenam Bisa jadi Saturnus dan Uranus akan tertarik ke permukaan U.Y. Scuddy Akibat gravitasinya yang sangat kuat Hanya Neptunus yang kemungkinan bisa bertahan di tata surya Sekarang ini U.Y. Scuddy masih menggenggam gelar sebagai bintang paling besar di Jakarta Raya Namun yang perlu kita ingat adalah U.Y. Scuddy masih termasuk dalam galaksi Bimah Sakti Kemungkinan untuk menemukan bintang terbesar lain selain galaksi tersebut masih sangat terbuka lebar Di dalam galaksi sebelah Andromeda mungkin saja ada bintang yang bisa mengalahkan predikat U.Y. Scuddy Selain bintang terbesar di alam semesta Bahkan semua menjadi pertanyaan yang kemudian kerap keinginan untuk tahu lebih mendalam Namun begitulah alam semesta yang selalu sukses membuat manusia menggelengkan kepala akan ketakjupanya Woleh-woleh pisau ap Nah pemirsa ensiklopedia alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya